Halo Ananda, sekarang perhatikan cara membuat tulisan tegak bersambung yang rapi ya. Perhatikan caranya. Kita akan membuat teks Pancasila ya. B-nya huruf kapital. A-nya kecil. C kecil. S-nya kecil juga. Perhatikan cara menyambung hurufnya. Pancasila. Ini seperti yang dalam buku tegak bersambung, modelnya seperti ini. Kita tulis di sini yang pertama, satu. K-nya besar. T-nya, perhatikan T-nya. H-nya, cara menyambung H, perhatikan. Ketuhanan, T-nya. Yang. Yang-nya ini besar ya. Turisan kapital. Y-nya besar. Perhatikan. Y besar. Nah, A-nya di sini. N. M. M. M-nya kapital. Perhatikan. Perhatikan. H-nya, cara menulis H. huruf E. E kapital. Perhatikan. S. Kita tulis kemudian sila yang kedua. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Kapital. Nah, jadi cara menulis yang rapi ini, kita jangan sampai keluar dari garis ya. Kemanusiaan. E-nya, perhatikan. Kemanusiaan. 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 Pemanusiaan yang adil Y nya kecil Perhatikan cara menulis Y Y Adil Perhatikan huruf D Tangkai D tidak sampai ke atas Bedakan dengan huruf L Lihat huruf L Sampai ke atas Dan berada Berhadap D nya Perhatikan cara menulis Huruf B Begini ya Nah ini dia Tengok cara menyambungnya Ber D nya Jangan sampai ke atas Nah sedangkan huruf B Sampai ke atas Nah ini Kita hanya Menulisnya Dua sila ya Kalian bisa melanjutkan sampai ke sila kelima Nah demikianlah nanda Nah perhatikan ya Tengok Nah jangan sampai ada tulisan ini keluar dari garisnya ya Nah jadi kalau tidak keluar dari garis Biasanya tulisannya akan menjadi rapi Nah demikianlah nanda Silahkan tulis yang rapi Pelan-pelan Dan perhatikan cara penulisannya Terima kasih